Intro Ruben Onsu resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Sarwenda pada 11 Juni 2024 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, beberapa waktu belakangan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda telah diterpa rumor tak sedap. Salah satunya saat Sarwenda dituding melayangkan gugatan cerai terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, tudingan tersebut dibantah oleh Sarwenda hingga kemudian gugatan cerai tersebut benar-benar dilayangkan oleh pihak Ruben Onsu terhadap Sarwenda. Kabar tersebut sontak membuat publik terkejut. Terlebih, jadwal sidang perdana gugatan cerai tersebut telah ditentukan yakni pada 9 Juli 2024 mendatang. Beberapa informasi penting lainnya juga diungkapkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pihak terkait. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 informasi penting terkait gugatan cerai Ruben Onsu terhadap Sarwenda. Versi Cumi Top 5 Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Temar Bun, mengkonfirmasi bahwa Ruben Onsu telah mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Sarwenda pada tanggal 11 Juni 2024 melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayar. Gugatan cerai tersebut juga telah tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa fakta yang dikonfirmasi dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Dan seperti apa kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menanggapi hal tersebut? Jadi begini, jadi berdasarkan SIPP kita memang benar ada gugatan perceraian yang diajukan oleh RSO, bukan S terhadap istrinya dengan inisial S diajukan terdaftar di sini tanggal 11 Juni 2024 yang mengajukan gugatan itu RSO melalui kuasa hukumnya. Itu belum waktunya saya sampaikan ya karena nanti pada waktunya kalau memang ada hal yang seperti itu pasti akan kami sampaikan. Belum waktunya artinya begini belum ada yang bisa dibagi titranya ke teman-teman gitu loh. Setelah menjalani bahtera rumah tangga hampir 11 tahun lamanya di mana Ruben Onsu dan Sarwenda resmi menikah pada 22 Oktober 2013 silam dan telah dikarunyai dua anak perempuan dan satu anak angkat laki-laki kedua pasangan tersebut akhirnya memutuskan untuk berpisah. Namun mengenai alasan dibalik gugatan cerai yang dilayangkan Ruben Onsu terhadap Sarwenda saat ini belum dipublikasi langsung oleh pihak terkait. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Temar Bun juga mengungkapkan demikian. Lantas seperti apa keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Apakah benar gugatan perdata tersebut tidak dapat diungkapkan kehadapan publik? Baik ya, jadi kalau menyangkut masalah alasan kami terus terang tidak bisa untuk mengutarakan itu karena memang ini adalah gugatan perdata privat yang sifatnya tertutup untuk umum sehingga kami tidak bisa untuk mengurekan apa yang menjadi alasan-alasan perceraian itu sendiri. Kami sekarang hanya ditunjuk untuk membuat klarifikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait video yang beredar. Ya, terkait masalah pribadinya itu bisa tanyakan langsung saja ke pihak Sarwenda atau... Menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Temar Bun, dalam gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben Onsu terhadap Sarwenda tidak ada tuntutan hak asuh anak maupun harta gonogini. Ya, dalam hal ini dapat diartikan bahwa Ruben Onsu hanya mengajukan gugatan cerai saja terhadap Sarwenda. dan tidak ada tuntutan apapun terhadap satu sama lain. Lantas, seperti apa bocoran isi gugatan cerai Ruben Onsu terhadap Sarwenda? Dan seperti apa Ruben Onsu menanggapi hal tersebut? Setelah kita melihat materi dari gugatannya yang selanjutnya dalam Petitum gugatannya yang dimohonkan oleh penggugat ini sebatas mengenai perceraiannya. Tidak disebutkan di situ menyangkut masalah harta gonogini, menyangkut masalah hak asuh terhadap anaknya. Itu nanti tergantung daripada majelisnya apakah mengenai hak asuh, mengenai nafkah, mau dibuat di dalam pertimbangannya, seandainya digugatannya dikabulkan itu tergantung daripada majelisnya. Karena biasanya apa yang terbaik bagi anak selalu pasti menjadi bahan perhatian dari majelis. menangkapi sekumwitan yang di luar seperti apa kok? Kok, kok sendiri kok, kok 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 sendiri menangkapi itu menangkapi itu awas, awas, awas tinggir ya tinggir ya Setelah melayangkan gugatan cerai pada 11 Juni 2024 lalu, Ruben Onsu dan Sarwenda ternyata telah mendapat jadwal sidang perdana gugatan cerai. Ia menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Temar Bun, Ruben Onsu dan Sarwenda akan menjalani sidang perdana dengan agenda mediasi pada tanggal 9 Juli 2024 mendatang. Lantas, seperti apa konfirmasi Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Persidangannya tanggal 9 Juli 2024 dan oleh ketua pengadilan telah menunjuk hakim yang akan mengadili perkara ini dan oleh hakim tersebut telah menentukan hari persidangannya pada tanggal 9 Juli 2024. Sebelum kabar gugatan cerai Ruben Onsu terhadap Sarwenda beredar baru-baru ini, rumor keretakan rumah tangga pasangan yang telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 11 tahun tersebut memang telah menjadi perbincangan hangat publik. Salah satunya, ketika Ruben Onsu dan Sarwenda telah pisah rumah sejak bulan Maret lalu. Sontak hal tersebut membuat publik telah menduga bahwa kedua pasangan tersebut sedang tidak baik-baik saja. Lantas, seperti apa pihak Ruben Onsu dan Sarwenda menanggapi rumor tersebut? Saya tidak tahu ya, saya tidak pernah nanya tentu soal tinggalnya serumah atau enggak tapi yang pasti ya saya diminta ini mengganggu sekali. Makanya saya diminta untuk minta klarifikasi di sini karena harus sangat mengganggu beritanya. Saya saja baru dengar beritanya jadi nanti saya tanya dulu lah ke Sarwenda ya. Saya tanya dulu aku benar enggak? Tapi prinsipnya gugatannya tidak benar jauh dari kebenaran lah. Karena Sarwenda sekarang ini tidak mau pusing-pusing soal gugatan dia hanya fokus mengurus anaknya. Saya kalau mengenai masalah pisah rumah itu belum dapat info tapi kalau terkait dengan masalah ada sekarang ini lagi bangun rumah baru ya itu mungkin ya apakah itu berkaitan dengan masalah rumah yang baru lagi dibangun belum selesai itu ya kita enggak tahu. Tapi kalau secara spesifik tentang pisah rumah saya belum dapat informasi itu. Ya kaget pasti kaget ya tapi kan artinya pisah rumah ini kan maknanya kan banyak ini. maknanya banyak pisah rumah itu karena ada masalah pisah rumah itu karena lagi ada proses pembangunan tempat kediaman yang baru sehingga akhirnya untuk memudahkan aktivitas harus sementara berpisah dulu ini kan banyak ya jadi saya tidak tidak harus menafsirkannya dengan cara yang negatif dulu ya sampai nanti semuanya jelas informasinya itu jelas Ruben dengan saya jelas apakah memang itu ada baru lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati